Allahumma sallala Muhammad Eh, apa itu? Sekuat putih Allahumma sallala 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 Muhammad Apaan? Putih, putih Jelas nggak? Kelihatan nggak? Allahu Akbar Astagfirullahaladzim Allahumma sallala Muhammad Jelas Nampaknya dia ingin memakan media yang kita berikan Ini, sini, kesini Hei, muncul, sini Makannya asap nih Ini makan asap Allahumma sallala Muhammad Ini makanan kamu Sof yang tadi muncul di rawa-rawa ada di hadapan kita Saat ini Assalamualaikum Saanjutnya Surat, bang, surat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Meri di Lorong Misteri Mirsa hari ini saya sedang berada di salah satu hutan terbang kalai Yang tidak pernah dijamah oleh manusia satupun Yang konon di dalam hutan ini ada salah satu tabir Yang menjadi jembatan antara alam manusia dan alam gaib Nah hari ini kita membawa salah satu media ya Pak Hadi ya Untuk mengundang ekstensi dari mahu astral Nah ini kita bawakan Apa Pak Hadi sebutnya namanya ini? Bukur Bukur ya Ada beberapa orang juga bilang ini kayak semacam Sampai dupa Ambil kita bakar Sambil jalan ya Pak Hadi ya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Sambil membakar Sambil jalan mundur kali saya ya Sambil jalan mundur kali saya ya Sambil jalan mundur kali saya ya Alhamdulillah Menya dan bukur ini sudah mulai terbakar Nah ini sudah Sudah ada asapnya Boleh siapa kan tahu bagaimana? Semoga dengan asap ini dapat memanggil mahu astral yang ada di tempat sini Assalamualaikum Hadir Ya Rijilah Ghaib Mu'ammul Arwah Hadir Hadir Ya Rijilah Ghaib Mu'ammul Arwah Hadir 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 Ya Rijilah Ghaib Mu'ammul Arwah Hadir Ya Rijilah Ghaib Mu'ammul Arwah Hadir Di depan sini saya sudah merasakan energi negatif Membuat bulu kuduk saya merinding dari mulai kelengan sampai di belakang tempuk saya ini Langsung saja kita Langsung saja kita Aduh Allah Berjalan ke arah depan Aduh Allah Berjalan ke arah depan Aduh Allah Berjalan ke apa Depan Di sana ada semacam lorong ya Di hutan Assalamualaikum Kita bawa satu media Yang sudah terbukti ini bisa membanggil Dan kita Kita coba berulang-ulang hari Di tempat-tempat yang berbeda Menggunakan media ini Coba saja Manjur untuk memanggil Eksensi di tempat sini Assalamualaikum Hadir Ini jalan setapak Teman-temannya Yang tidak pernah dilewati oleh kendaraan Bahkan orang pun Enggak untuk lewati ini Hutan Saya mendengar seperti suara anak kecil Pernah mendengar kabar bahwasannya di tempat sini Pernah hilang anak kecil Ada anak kecil mungkin usia SD ya Anak kecil-anak kecil sekolah dasar Bermain di tempat sini Dahulunya ini Tidak terkenal begitu angker Maksudnya Tidak dikenal Tidak ditakuti oleh orang-orang Tapi Ketika Ada suara siulan Allahumma s.a.m. bergerak ya Allah Allahumma s.a.m. bergerak ya Allah Allahumma s.a.m. bergerak ya Allah Mulai terundang Suara Kempat ini Ditinggalkan Oleh orang-orang Dan menjadi hutan terlarang Dan tidak boleh Dibuat main-main Baik itu orang Bersinggah berjalan Itu dilarang Nah semenjak kejadian anak kecil itu hilang Sempat ini ditinggalkan Dan dilarang Makanya berbahaya Dan kita disini untuk membuktikan bahwa saya disini memang jelas keangkerannya Dan sosok apa yang bisa Menculik anak kecil itu Allahumma s.a.m. Eh apa itu? Suara putih Allahumma s.a.m. Apaan? Putih putih Jelas gak? Jelas gak? Allahuakbar Astagfirullah Allahumma s.a.m. Jelas Nampaknya dia ingin memakan media yang kita berikan Ini Sini Kesini Hei Muncul sini Makan asap nih Ini makan asap Allahumma s.a.m. Ini makanan kamu kan? Allahumma s.a.m. Itu dia Muncul Bang Neri Jelas banget Allahuakbar Teman-teman Mirsa Ini sosoknya putih tinggi ya Ini terbangnya Ini dibalik-balik rawa-rawa Iya Di dalam Bang Neri Allahuakbar Memblur tiba-tiba Semakin menjauh dia Semakin menjauh Ngeblur ngeblur Enggak 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 Dia gak ngejauh Bang Neri Allahumma s.a.m.ilang Ilang Ini ngeblur sih Bang Neri Semoga tadi Dapet ya Di kamera Jelas banget Jelas ya Jelas banget Ketika diceritakan Kronologis Kejadiannya Mungkin dia merasa Kayak dibongkar Kartunya Ini membuktikan bahwasannya Setannya Tidak terima Dengan kita bongkar Cerita-ceritanya Dan mengatakan Oh ini adalah Akibat perbuatan dia Dan dia terpanggil oleh media yang kita bawa saat ini Semoga Surat selanjutnya Kita bisa menemukan ya Bang Hadi Yuk Oke Coba yuk kita masuk Makin dalam Assalamualaikum Hadir Di sini Di sini seperti lubang Nih nih Rawa-rawa juga Barangkali dia muncul di sini Bang Neri Ini seperti lubang Surat-surat Seperti lubang Rawa-rawa ini seperti lubang Sepertinya Arsutok makhluk mungkin ya Yang mahu di tempat sini nih Betuknya seperti lubang Ini kayak gua ya Semoga penelusuran Selanjutnya Kita Mendapatkan salah satu penampakan juga Sosok He? Suara Sosok He? Suara Sosok He? Suara Kayak nangis ya Kayaknya di bawah ini Coba ya Coba di bawah ini Bentar Ya Coba Kelihatan gak Kelihatan Yuk Kita Ada yang gerak Di sana Ada yang gerak loh Di mana? Di sana Saya dengar Dari sini loh Allah Sepertinya ada muncul lagi dia Iya di sini di kanan Assalamualaikum Hadir 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 Ada gerak Ada gerak Ada gerak Saya tidak mengganggu kalian Saya hanya ingin bertanya Satu pertanyaan yang mengundang saya datang ke tempat sini Apa yang membuat kalian menculik anak tersebut? Allahumma salli Muhammad Mata menyala di sana Hah? Mata menyala Allahuakbar Apa ini? Sosok apa ini? Enggak jelas bang Jadi saya Saya senter Ada kucing Kucing Siapa tahu kucing ini bisa menonton kita Untuk 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 Ini kucing oran Biasanya ada satu petanda Kucingnya tabur Sekiranya tadi sosok ya Ternyata Kucing Hewan Biasanya Kalau kucing yang mendekat Biasanya ingin menunjukkan Satu pertanda itu Bukan satu pertanda Petunjuk Dia ingin menunjukkan suatu sosok Yang kerap muncul di tempat sini Seperti yang pernah kita lakukan ya Mbak Hadi ya Dahulu di salah satu kuburan Angkar juga itu Yang kita Dituntun oleh kucing tersebut Melihat sosok Kucing anak Dari Duduk di atas pohon Hei Tangis ya Kayak dia yang Nangis ya Makanya Sudah ada suara nangis Eh Kayak ada berbisik-bisik Di dalam rawar-rawar ya Assalamualaikum Assalamualaikum Berhati-hati teman-teman Awatir disini ada ular ya Terus berhati-hati Terus berhati-hati Jati bagian Suara jelas banget Ini harus kita harus berkomunikasi Bang ini Assalamualaikum Permisi Mba Assalamualaikum Ini vlog laki-laki ini Assalamualaikum Assalamualaikum Ini kita ada di salah satu daerah Kepulauan Sunda Jadi kita mungkin berkomunikasi Dengan menggunakan bahasa Sunda ya Saha Anjen Assalamualaikum Suara Bisa hanya Bisa Assalamualaikum Siapa kalian? Suaranya kurang jelas Saya mendengar seperti Seperti Nama yang dia ucapkan Coba nanti teman-teman Bisa diulang Di replay Allah Gerah di atas Allah Maksud Sebelumnya Dia mengucapkan Salah satu kata Yang menurut saya itu Seperti nama ya Seperti namanya Arya Apa benar ini Mbak Arya? Aryo Mbak Arya Mbak Arya Mbak Arya Mbak Arya Dia seperti mentertawakan kita Mungkin bagi Bagi mereka Mungkin kita ini seperti konyol Kita konyol Menghampiri dia Betul sih Menantang diri ya Mbak Arya Datang ke tempat sini Itu merupakan perbuatan yang Menantang dan itu konyol Bagi mereka Jadi kita Kerapkan ditertawakan dari awal Kita datang ke sini Eh gerak Ada suara geraman Dari arah belakang Dari sini Hah? Dari arah sini nih Gak tau Asalnya Dari arah belakang Tadi arah belakang Mbak Arya Sini nih berarti Dari sini? Ya Saya kerasnya di sini Assalamualaikum Mbak Arya Saya numpang ambil Kembangnya Untuk Kewangi aja ini Mbak Arya Mbak Arya Assalamualaikum Dengar gak suara? Dengar gak suara Mbak Hadi? Enggak Ini seperti orang Gitu Kayak ada suara Ada gerak Di rawa Seperti yang gerak Ada yang bergerak Ada yang bergerak Ada yang gerak Ada yang gerak Dari gerawat Dari atas Geraknya Dari atas geraknya Dari atas geraknya Ayo kita lanjutkan perjalanan ini semakin dalam konor semakin berbahaya teman-teman makanya tempat ini terasa sangat pengap dan sangat bikin buruk-buruk merinding jadi mungkin just info untuk teman-teman yang ada di mancanegara selain di Indonesia, bahwasannya di Indonesia itu merupakan negara yang banyak sekali pulaunya jadi ada beberapa daerah yang dihuni, ada beberapa daerah yang terbengkalai ada beberapa daerah yang masih kosong yang tidak terjam oleh manusia dan salah satunya tempat sini tempat sini merupakan tempat yang tidak dihuni oleh manusia dan tidak mungkin daerahnya dihuni tapi ditinggalkan bagi tersebut karena keankerannya dan ini banyak sekali pohon pisang saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri sosok yang tadi sosok yang tadi sosok yang tadi muncul di rawa-rawa ada di hadapan kita saat ini Assalamualaikum sahajuan sorot bahadis sorot ujur saya ini agak gemetar ini jangan terlalu banyak menatap wajah dia karena ini bisa mengambil nur yang ada di wajah kita bahadis masa? ini setan ini dapat memberikan penyakit tersebut penyakit air ini di dalam rawa loh masuk ke dalam rawa dia masuk ke dalam rawa dia disaksikan bagaimana kamu yang menculik anak itu ya? jujur? tercium aroma busuk ini tercium aroma busuk dari sosoknya ini sepertinya dia ini ingin memberikan satu hei, hei, hei Allah hei, hei, hei bang Heri hei, Allah kemana itu? bang Heri, kemana dia? gak tau nih kemana dia hilang dia sosoknya sosoknya seperti masuk ke dalam tanah tadi kita saksikan bersama-sama sosoknya seperti dia berdiri di sini dia berdiri di sini sangat tinggi sekali mungkin kisaran lebih 2,5 meter kesini dia tidurannya ya bah dia kesini ya tiduran dia kesamping seperti ini seperti ini kayak masuk ke tanah masuk ke pocong gitu ya jelas sekali dia menyerupai satu bentuk setan yang biasa disebut pocong dia masuk ke tanah gitu masuk ke semak-semak gitu dia masuk ke dalam semak-semak dia masuk ke tanah teman-teman tadi bisa saksikan wajahnya seperti penuh dengan aduh busuk ya busuk penuh dengan nanah dan darah aroma busuk tercium dari jarak kurang lebih 5 meter apalagi betul lagi oke bang Henry tutup jalan tuh oke kita langsung di nyali aja padi pak mirsa kita tutup rusulam malam hari ini dan saya sangat senang menggunakan media ini yang dapat memangga ekstensi setan ya di setiap penelusuran kita baik kita akan tutup acara ini kita sudah pernah menantang mitos kita sudah menantang mitos seperti ini dan kita terserahkan luar misteri tayang setiap hari jam 9 malam sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.